Guys, gue lagi happy banget karena gue baru ganti mobil Yes, gue happy banget Nah, ini tujuannya gue bukan buat pamer, bukan buat nora, bukan buat sombong Kenapa? Tujuannya adalah ini menginspirasi kamu semua yang nonton video ini Modifikasi apa sih yang bisa dilakuin kalo kita baru ganti mobil Gitu ya guys, tujuannya ya So, tanpa basa-basi lagi, langsung meet my new car Terima kasih telah menonton Nah, guys, udah liat kan mobil gue apa? Ya, itulah mobil baru gue Dan itu mobil impian gue dari jaman model barunya keluar Baru umbil sekarang ya, Alhamdulillah Alhamdulillah ya Nah, karena gue beli mobil yang mobil bekas Maka kondisi mobil ini harus diperhatikan bener-bener Apakah mobil ini kondisinya prima, kondisinya bagus Pokoknya gak bekas tabrakan, gak bekas kena banjir Mesinnya juga masih oke, kaki-kakinya juga masih oke Untuk memastikan itu semua Karena gue gak terlalu paham untuk nge-checkin mobil satu-satu Akhirnya gue memutuskan untuk pake auto-spektor Semua kondisi mobilnya di-check Di-checknya kayak gini nih Lihat nih, guys, ya Ini yang mulainya nih, guys Dari auto-spektor Karena kan kalau sekarang beli apapun biar tenang ya Biar aman, biar damai Makanya kita pake auto-spektor Kalau beli mobil bekas, beli mobil bekas itu kan sifatnya personal banget Jadi, lo harus measure kalau mobil yang akan dipake itu Ya, kondisinya bener-bener bagus Gak bekas tabrakan, gak bekas banjir Apa yaudah Pake auto-spektor ini Nanti kita sedikit ngobrol sama masnya setelah masnya selesai kerja ya Nah, biasanya kan kalau ngambil mobil Terus ngambil mobilnya masih kredit, masih nyicil Itu kan bagim asuransi itu, guys Biasanya dikasih pilihan nih, mau asuransinya yang all risk semua Sebelok kita, ngebahas kita tentang asuransi mobil Oke mas, jadi sebenernya tadi yang dicek itu bagian apa aja sih mas? Jadi, ada 3 poin yang kita cek itu terutama Pertama di interior Pertama di eksterior Pertama di mesinnya Dan kaki-kaki Mesin udah termasuk dengan kaki-kakinya Jadi, pertama interior Jadi, interior itu aman atau terbebas dari banjir Itu yang paling penting Dan yang ketiga, eksterior Bagian bodi-bodi itu sudah pernah cat ulang Atau sudah pernah didempuh Dan tadi saya lihat ada pakai alat ya Itu alat buat apa mas? Itu untuk alat mendeteksi lodam Jadi ketebalan cat atau ketebalan tempul itu kedetek oleh alat itu Oke Dan tadi yang ketiga? Yang ketiga mesin kaki-kaki Jadi, kita pastikan di mesinnya itu kering Mesinnya juga aman Enggak petas turun mesin Ataupun mau turun mesin Atau operabel Dan kaki-kaki juga kita pastikan Pakai lebih nyaman Kering Fisiknya Dan kita lakukan test trip Supaya memastikan Karena kita jaminan Kondisi kaki-kaki kering itu kan Terus kemudian gak ada masalah Ya, ya Karena biasanya busing-busing itu kan Yang biasanya Kejebaknya disitu Gimana? Gak lihat ya Gak lihat ya Gak lihat ya Jadi, pertanyaan akhir dan paling penting Berarti mobil ini bagus? Oke Alhamdulillah Berarti mobilnya bagus Udah itu aja Terima kasih Masa-masa-masa Karena memang gue ini anggota anti-standard-standard club Makanya Mobil baru ini harus gue modifikasi Tentunya buat apa sih? Ya pasti buat kenyamanan ya yang pertama So Yang pertama gue ganti adalah kaca film Pasti lo semua Kalau udah punya mobil yang keren Ataupun ya semua mobil pasti keren dong Kalau dibeli dengan uang halal Bahasanya Oke Jadi kalau lo punya mobil Pasti mau dibikin nyaman Terutama adalah sisi Ya itu Di dalam mobil harus Ngerasa nyaman Tanpa terik matahari Nah Terus juga Privacy kita terjaga Begitulah ya Maka gue memutuskan Untuk pakai kaca film yang memang gue suka Well Ini bukan video endorse Ini juga bukan Video gue jualan Tapi memang secara personal Gue suka brand High Definition High Definition adalah Ya brand kaca film yang gue suka Dia punya teknologi Night Drive Comfort 60% nya bisa dipakai untuk kaca depan Dan kalau malem Tetap nyaman banget Dari dalam Melihat keluarnya itu tetap jernih Untuk samping-samping belakang Gue pakaiin yang HD Platinum nya Yang 80% So Inilah kaca film mobil gue yang sekarang nih Oke Berikutnya yang gue tambahin di mobil ini Adalah sensor parkir Nah Aneh banget kan Mobil dengan dimensi yang segede ini Dengan harga juga yang cukup Ya dibilang Dibilang murah juga Enggak-enggak ya Toyota Hered itu bukan mobil yang murah Tapi belum punya sensor parkir Makanya nih guys Gue langsung tambahin sensor parkir 4 titik Gue pakai yang brand hero Kenapa akhirnya gue pakai sensor parkir ini Sensor parkir 4 titik Disesuaikan sama dimensi bodi mobilnya Karena bodi mobilnya juga cukup lebar Makanya gue pilih yang 4 titik Kemudian juga Warna dari sensor parkir ini Gue pakai yang warna putih Sama nih kayak bodi mobilnya Hal yang ketiga yang gue upgrade di mobil ini Adalah head unit Kenapa gue ganti head unit Ya jelas lah head unit bawaannya nanti Yang head unit China Dan kualitinya Begitulah guys Gue gak mau ngejelek-jelekin Tapi kualitinya memang belum memenuhi standar gue Akhirnya gue pilih head unit yang memang balik lagi Ini bukan video endorse Ini adalah head unit yang menurut gue Paling cocok untuk gue Dan gue pilih head unit Kenwood DDX918WBT Kenapa gue pilih Kenwood 918WBT ini? Karena satu modelnya tuh udah plug and play untuk Toyota Tampilan layar head unitnya juga udah yang lebar nih Terus berikutnya Ya dari sisi audio Dari sisi fitur-fiturnya juga Memang head unit ini sesuai sama yang gue butuhin Jadi gue pakainya head unit Kenwood DDX918WBT Kalau gak salah gue udah pernah nge-review ya Ada yang reviewnya 9018 Jadi kalau mau lihat tentang produk ini Produk reviewnya udah ada nih di YouTube channel kita Kejarief Tidak belum cukup sampai disini karena nanti gue akan ngelakuin upgrade lagi yang lebih luar biasa luar biasa pokoknya ngebikin mobil ini tambah ganteng tambah ganteng apa tambah cantik bebas lah pokoknya mobil itu mau lo bilang ganteng mau lo bilang cantik bebas deh oke setelah ini gue akan ngelakuin upgrade lagi dan oh iya gue minta masukan siapa tau dari kamu semua yang nonton video ini mau kasih masukan upgrade apalagi yang mesti gue lakuin di mobil ini bisa isi komentar di bawah nah guys tungguin ya video update berikutnya tentang vlog mobil hair hair ini oke guys sampai ketemu di video-video berikutnya semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia Sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ...